Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Free Fire Max ya teman nah jadi di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi uji coba telah berakhir di Free Fire Max ya teman nah jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya tahun-lain selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadi cara untuk mengatasi uji coba telah berakhir di Free Fire Max ini cukup gampang ya guys nah disini saya akan memberikan beberapa cara atau tips yang kalian bisa coba atau gunakan nah disini untuk langkah yang pertama yaitu dengan cara bikin akun baru ya guys akun Free Fire baru disini kan tetapi harus menggunakan server luar negeri ya guys bukan Indonesia lagi misalnya Singapura Malaysia dan sebagainya guys Nah jika kalian sudah buat akun baru kalian tinggal login saja maka kalian pasti akan bisa login kembali ya guys nah kemudian untuk cara yang kedua yaitu kalian bisa gunakan cara ini yaitu dengan cara mengganti server kalian ya guys atau mengubah server kalian yang ada di video saya di channel ini yang yang berjudul cara pindah server ya guys Free Fire terbaru Nah jadi kalian tinggal ikuti tutorial di video tersebut tentang bagaimana cara pindah server nya guys ke luar negeri ya guys jadi kalian pastikan kalian tidak menggunakan server Indonesia lagi ya guys jadi gunakanlah server luar negeri lalu teman-teman bisa login kembali nah jikalau cara ini belum bisa juga kita bisa lanjut ke cara yang kedua cara yang ketiga sorry nah disini cara yang ketiga yaitu dan tinggal hapus data saja langsung di kalian masuk ke pengaturan atau setelan HP kalian kemudian kalian cari yang namanya manajer aplikasi atau apl atau kelola aplikasi ya guys nah disini kalian tinggal pilih aplikasi pengelola izin aplikasi ya guys nah setelah itu kalian tinggal pilih lihat lihat semua aplikasi nah disini kalian tinggal cari yang namanya preparemax nah disini kalian tinggal hapus data saja guys kemudian kalian download kembali atau download ulang ya guys disini kalian tinggal pilih pada bagian penyimpanan lalu tolong pilih hapus penyimpanan baik nah jikalau tahun sudah lanjut gunakan cara yang ketiga tadi kita lanjut ke cara yang berikutnya nah untuk cara yang berikutnya disini tolong membutuhkan salah satu aplikasi yang bernama yaitu eh ini ya guys yang VPN Malaysia ini nah disini kalian gunakan aplikasi ini untuk masuk atau untuk mengatasi uji coba telah berakhir dia preparemax ya guys nah disini dan tinggal buka saja langsung aplikasinya nah kemudian disini tinggal pilih sambungkan ya guys dengan ke VPN Malaysia nah jadi disini sedang disambungkan hai hai oke nah disini sedang disambungkan ya guys dan waktunya itu satu jam nah kemudian di sini kalian bisa juga pilih garis tiga di pojok kiri atas ini dan disini tangan tinggal pilih daftar server yang ingin kalian gunakan disini ada Kanada Australia Jerman Fransis banyak sekali ya guys Israel Italy dan Malaysia tentunya nah jadi kalian tinggal pilih yang mana yang ingin kalian gunakan ya ya guys kemudian jika sudah tangan aktifkan atau sambungkan atau connect dengan server dengan server atau VPN ini kalian bisa keluar kembali sampai muncul seperti ini ya guys naik daftar kunci disini kalian bisa lihat VPN Malaysia baik mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali kali ini tentang bagaimana cara mengatasi uji coba telah berakhir di Free Fire Max jadi kalian tinggal login saja langsung jika kalian sudah mengikuti cara-cara atau tips yang saya berikan ini guys ke Free Fire Max kalian semoga tutorial nombor 4 jika tutorial nombor 4 share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk comment di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini dan jangan lupa untuk follow Instagram saya yang ada di pojok kiri atas di video ini ya guys sekian dari saya good bye sampai jumpa di video selanjutnya